Kalau kamu akan berangkat ke Australia, dan bahkan ini adalah perjalanan pertama kamu ke luar negeri, kamu mungkin akan berpikir, kira-kira apa pertanyaan yang diajukan ke saya di bandara Australia. Kalian mungkin juga sudah tahu kalau di bandara itu ada petugas, ada officer di imigrasi bandara Australia yang mungkin saja menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan ke kamu. Nah, kalau dari pengalaman saya pribadi, ketika saya masuk ke imigrasi Australia, saya biasanya tidak ditanya banyak pertanyaan. Mereka hanya minta paspor dan juga dokumen yang related yang dibutuhkan oleh petugas imigrasi. Namun, ada juga chances ya kamu ditanya-tanya oleh petugas bandara. Dan di video ini, saya akan menjelaskan pertanyaan apa saja yang sekiranya ada, akan ditanyakan gitu ya. Jadi, kamu bisa persiapkan. Dan kalau kamu stick around di video ini sampai habis, kamu bisa tahu juga ya tips yang akan saya berikan di akhir video. Keep watching. Katakanlah, kamu pesawatnya baru landed ke bandara Australia. Dan kemudian kamu keluar pesawat dengan membawa carry-on bags untuk masuk ke dalam imigrasi bandara atau border Australia dan antri. Nah, antrian itu tergantung dari jumlah pesawat yang datang berbarengan dengan pesawat kamu. Jadi, kalau misalnya banyak langsung datang berbarengan waktunya bisa panjang antriannya. Jadi, lama atau tidak itu tergantung dari situasi bandaranya. Nah, jadi di sini ada tiga kategori antrian. Antrian yang pertama yaitu khusus pemegang paspor Australia. Dan kalau saya nggak salah juga New Zealand termasuk ke dalam sini juga. Dan family yang bergabung di dalamnya. Misalnya, family istrinya paspor Indonesia atau suaminya paspor Indonesia itu bergabung di dalam kategori antrian ini. Biasanya antriannya lebih pendek. Nah, kategori kedua yaitu melalui mesin. Biasanya untuk memperpendek paperwork, kategori ini kayak Jepang gitu ya. Paspor-paspor yang diakui gitu, itu bisa pakai elektronik ya. Untuk paspor lainnya, itu biasanya antrinya lebih panjang. Dan paspor Indonesia bergabung dengan paspor lainnya. Jadi, let's say teman-teman ada dalam situasi antri dari belakang gitu ya. Mungkin 20 menit, mungkin bisa lebih ya 40 menit. Apalagi kalau pesawatnya itu seperti yang tadi saya mention, penuh ya. Maksudnya, situasi bandara kaotik. Banyak penumpang yang juga berdatangan di waktu yang sama. Nah, katakanlah teman-teman antri dari belakang. Kemudian, udah tiba waktunya teman-teman udah ada di depan. Nah, kemudian biasanya ketika teman-teman sudah yang paling depan, itu petugas bandara next gitu ya. Atau next waiting gitu. Selanjutnya. Nah, jadi teman-teman maju. Kemudian biasanya yang ditanya adalah, May I have your passport please? Bolehkah saya minta paspor Anda? Nah, ketika teman-teman ditanya itu, teman-teman keluarkan paspor dan tunjukkan, Yes, here you go. Ini paspor saya. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah, Do you have a completed incoming passenger card? Jadi, incoming passenger card itu adalah kartu kuning yang dibagikan oleh cabin crew di pesawat yang teman-teman bisa isi di pesawat atau ketika baru landed, bisa diisi juga di dalam bandara sebelum ikut antrian. Nah, kalau teman-teman masih nggak ngerti gimana caranya atau takut salah ngisinya gitu ya, incoming passenger card, sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi, teman-teman bisa cek di situ dan ikuti panduannya. Nah, ketika teman-teman ditanya IPC atau incoming passenger card, yaudah tinggal serahkan, Oke, ini incoming passenger card saya. Oke, here you go gitu kan. Nah, nanti mereka akan cek kebenarannya seperti apa. Biasanya, untuk kasus saya, setelah ditanya paspor dan incoming passenger card, itu saya biasanya bisa langsung lewat gitu ya. Namun, setiap orang kan beda-beda gitu ya. Jadi, bisa ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Seperti misalnya, mereka kepengen tahu tentang kamu atau tujuan kamu ke Australia lebih lanjut. Dan mereka akan mulai dari pertanyaan yang personal. Kayak misalnya, what's your date of birth? Dan kamu akan jawab, misalnya apa, tanggal kelahiran kamu gitu ya. Let's say, 1 Maret 1990. First of March 1990. Kamu bisa jawab jujur, kapan kamu lahir? Nah, ketika itu, mereka akan menggali lagi pertanyaan lanjutan. Kayak, which country are you coming from? Kamu dari negara mana sebelum datang ke Australia? Jadi, maksudnya, sebelumnya itu kamu terbangnya dari mana? Bukan, kamu orang apa. Jadi, misalnya kamu orang Indonesia, tapi terbangnya dari Arab Saudi. Ya, kamu akan bilang terbangnya dari Arab Saudi. Nah, kita ambil contoh, kamu terbangnya dari Indonesia. Dan kamu ada stopover di Singapura. Nah, kamu kemudian bisa bilang gini, I'm coming from Indonesia, but, atau although, I had a stopover in Singapore. Jadi, kalau kamu ada stopover di negara lain, kamu bisa sebut negaranya. Misalnya, kamu datang dari India. I'm coming from India, but, although I had a stopover in Japan, atau di mana. Jadi, kamu sebut itu. Misalnya lagi, mereka kepengen tahu gitu ya. Jadi, kamu isi incoming passenger card, dan kemudian kamu kosongin di mana kamu akan tinggal gitu ya. Karena kamu nggak tahu alamatnya ada di mana tepatnya. Misalnya, kamu akan tinggal di University Accommodation, tapi kamu nggak tahu jelas alamatnya tuh di mana gitu ya. Jadi, biasanya mereka akan bertanya, where are you going to stay? Kamu akan tinggal di mana atau stay di mana? Dan kamu bisa bilang, I'm going to stay at the University Accommodation. Atau misalkan hotel. I'm going to stay at hotel ini gitu, misalkan. Jadi, kamu kasih tahu, walaupun kamu nggak jelas tahu jalannya apa, nomernya berapa gitu ya. Kamu kasih tahu, oh, saya stay di Hotel Hilton. Misalkan di CBD, di Sydney gitu ya. Kamu bisa kasih tahu itu. Kemudian, mereka masih penasaran nih, kepingin tahu, menggali tentang kamu gitu ya, sebagai orang yang akan masuk ke Australia. Mereka akan nanya, what's the purpose of your coming to Australia? Tujuan kamu datang ke Australia apa? Jadi, kamu kasih tahu ya, let's say kamu punya student visa, I'm going to study here. Saya akan sekolah di sini gitu ya. Dan kemudian akan ditanya lagi, which university are you coming? Let's say kamu akan sekolah S2, accounting di University of Sydney. I'm going to study Master of Accounting at the University of Sydney. Atau di mana gitu ya. Jadi, kamu kasih tahu juga. Mereka biasanya akan bertanya, mana enrollmentnya, mana visanya, kasih lihat dong gitu kan. Kalau kamu akan datang sebagai work and holiday visa maker, kamu akan ditanya juga visanya. Kamu ngapain ke sini gitu tujuannya. Kamu bisa bilang, ya saya mau WHV gitu. Dan kemudian kamu kasih lihat kalau diminta gitu ya visanya. Jadi, kamu print out dulu itu VEVO-nya atau keterangan grant immigration-nya gitu dari imigrasi Australia. Kan ada tuh gitu ya. Itu atau kalau kamu mau visit, mau jadi turis gitu, misalkan kamu akan ditanya, tujuan kamu ke sini apa? Saya mau wisata gitu ya. I'm going to holiday ya. I'm going to visit Australia. I'm going to visit here, here, and here. Sampai di tanggal sekian gitu. Misalkan, saya akan ke Melbourne. Kemudian, saya akan road trip ke Sydney. Jadi, kamu kasih tahu plan kamu apa kalau ditanya. Nah, again, kamu tidak usah jawab pertanyaan yang panjang-panjang ya. Cukup kasih jawaban yang concise, yang short gitu ya. Tapi, memang jelas gitu ya. Jadi, mereka akan bisa bertanya tujuan kamu stay di Australia itu seperti apa. Kemudian, mereka akan menggali pertanyaan selanjutnya ke kamu nih. Contohnya, How long are you going to stay in Australia? Kamu bisa jawab dari pertanyaan itu ya seperti ini. I'm going to stay in Australia sampai visanya habis di tanggal sekian, bulan sekian, dan misalkan tahun sekian, let's say, kamu on student visa. Dan visa kamu itu di grantit dua tahun. Let's say, I'm going to stay in Australia until I reach my goal, which is to complete my study. And that is going to be two years. Gitu ya. Jadi, saya stay di Australia hingga saya bisa mencapai goal saya, yaitu kuliah sampai dengan lulus, dan itu jangka waktunya dua tahun. Nah, kalau kamu WHV, kamu bisa bilang saya stay di sini sampai visa saya habis. Ya, ini visa saya. ini yang tricky ya, kalau kamu misalnya kepingin hanya holiday, hanya visit gitu ya. Australia saat ini memang sangat ketat dengan kebijakan imigrasinya, karena banyak sekali orang yang kepingin diem-diem kerja dengan menggunakan turis visa, which is, itu adalah hal yang illegal. Apalagi kan semua itu ya, rekod yang ada kamu pernah masuk sebelumnya ke Australia, dan berapa lama stay, itu jejak rekamnya tuh secara digital tuh ada. Mereka tahu kamu dulu pernah masuk Australia, kamu juga dulu misalkan bilang di incoming passenger card, saya mau stay hanya satu atau dua minggu, tapi pada akhirnya extend sampai tiga bulan gitu kan. Itu biasanya jadi pertanyaan lanjutan gitu ya. Kenapa dulu kamu pernah datang ke Australia, kok bilangnya hanya dua minggu di incoming passenger card, tapi kenyataannya kamu tiga bulan. Tiga bulan tuh ngapain aja? Itu biasanya jadi pertanyaan kalau kamu jadi turis, tapi bener-bener pol sampai tiga bulan. Kalau kamu jadi turis adalah genuine jadi turis. Misalnya, kamu kepingin lihat Opera House, Great Berry Rift, melihat keaneka ragaman hewan yang ada di Australia, seperti kangguru, koala, dan lain sebagainya. Itu yang mereka kepingin dari turis. Kamu kepingin visit dan mengenal budayanya, mereka akan sangat open. Kemudian, kalau kamu menggunakan student visa misalnya, kamu akan kemungkinan akan ditanya, will you be working here in Australia? Kamu bisa jawab, ya saya akan bekerja sesuai dengan aturannya gitu. Yes, I'm going to work in Australia and I'm going to obey atau patuhi peraturan sesuai dengan batasannya gitu ya. As per my visa gitu. I'm going to work in Australia as per my visa condition. Jadi bisa jawab seperti itu. Nah, kemudian misalnya udah nih oke nih kelihatannya gitu ya. Terakhir akan ditanya kamu mau declare gak? Are you going to declare something? Kamu mau declare barang apa gitu? Misalnya, kamu bawa barang-barang yang kamu tuh gak yakin gitu ya bakalan boleh atau enggak gitu. misalnya kamu bawa minyak kayu putih gitu misalkan. Nah, itu kan ada brandnya atau apa segala macem. Terus kemudian kamu ragu apakah minyak kayu putih itu masuknya ke dalam herbs atau misalkan apa. Kamu gak ngerti juga gimana. Nah, kemudian kamu declare. Oh, kalau kamu bilang yes, aku mau declare. Kamu bisa bilang yes. Tapi kalau misalkan enggak, yaudah enggak gitu ya. Nah, biasanya setelah itu mereka akan kayak kasih little note ya ke petugas lainnya yang ada di belakang. Kalau kamu declare barang, kamu akan dibawa ke gate ini. Kalau kamu gak declare barang, kamu akan dibawa ke gate itu. Penting ya bagi teman-teman untuk mengisi incoming passenger card dengan baik dan benar. Nah, disitu kan ada kolom pertanyaan kalau kamu unsure atau kamu gak yakin gitu ya, kamu selalu bilang yes atau kosongin. Atau nanti ditanyakan ke petugas kira-kira kalau barang saya ini saya declare atau enggak gitu ya. Mereka akan dengan senang hati menjawab dan bantu kamu gitu ya. Nah, kemudian kamu udah lolos nih di yang imigrasi pertama misalkan. Kamu diminta yaudah kamu lewat gitu kan. Nah, setelah kamu lewat kamu akan diarahkan ke tahap selanjutnya yaitu declare atau tidak declare barang gitu ya. Kamu ngambil koper dulu kan. Kamu ngambil koper terus kamu lihat datang pesawat terus nanti ada kan di board information misalkan pesawat saya Air Asia gitu ya. Oh, Air Asia yang dari Bali atau dari mana atau Jetstar gitu ya. Ada di nomor 9 misalnya. Terus kamu ke nomor 9 kamu tunggu kamu ambil koper dan kemudian kamu masih bawa incoming passenger card itu dan kemudian kamu antri selanjutnya. Nah, jadi gak bisa langsung keluar. Ada lagi tahap selanjutnya yaitu biosecurity atau incoming passenger card. Ya, kamu udah yakin nih gak declare ya. I don't have anything to declare. Oke, kamu bisa antri di not anything to declare. Atau misalkan saya ada teh nih saya punya teh celup misalkan tapi saya gak tahu apakah teh celup ini boleh masuk atau enggak gitu ya. Jadi, kalau bisa kamu tunjukin barangnya kamu buka koper dengan akses yang mudah ini barangnya loh gitu. Nah, kemudian nanti dikasih tahu gitu ya boleh atau enggak. Nah, ketika kamu sudah antri dengan sesuai antriannya biasanya mereka akan bertanya did you pack your own bags? Penting untuk kamu gitu ya untuk bisa mengetahui apa isi barang-barang kamu. Apalagi ini untuk orang yang suka just tip ya. Jadi, kalau di orang yang suka just tip kilo-kiloan gitu ya. kita gak tahu ya apa yang mereka just tipin gitu. Misalnya mereka satu kotak gitu ya satu kotak itu sepatu ya sepatu sepatunya ada apa gitu di dalamnya. Kan kadang-kadang kita gak tahu ya kalau itu bukan barang kita sendiri. Atau misalkan yang packing itu adalah mama kamu gitu ya terus mama kamu masakin sambal masakin apalah gitu misalkan masakan rumah yang kamu gak tahu dia udah masukin ke dalam koper. Nah, masakan yang seperti itu itu gak boleh masuk karena apalagi daging-dagingan ya rendang atau apalah gitu ya misalnya dimasakin dari rumah supaya di Australia itu bisa dimakan dan bisa disimpan di dalam freezer gitu-gitu kan ya. Jadi, biasanya anak-anak kosan gitu kan biasanya kayak gitu. Tapi, itu gak boleh masuk Australia karena itu bumbu segar dan itu juga daging-dagingan yang bisa berbahaya kepada biosecurity atau lingkungan flora dan fauna yang ada di Australia karena itu bisa mencemarkan bakteri gitu yang ada ke flora dan fauna lokal. Jadi, yang itu seperti rendang makanan rumah itu gak boleh masuk. Terus, kamu gak tahu ada makanan banyak di situ misalkan. Terus, kan kayak ini gak boleh nih. Terus, kamu kenapa bilang tidak declare? Nah, itu bahaya tuh. Dia bisa jadi kalau misalnya baik ya, yaudah tinggal dibuang gitu. Tapi, kalau misalkan lagi dapet officer yang galak gitu ya, kamu bisa denda. Dendanya itu bisa 20 juta, 30 juta, 40 juta, tergantung gitu ya. Jadi, perkara rendang bisa bayarnya puluhan juta. Kan kita gak mau ya seperti itu. Jadi, penting untuk kamu tahu apa isi tas kamu sendiri. Setelah kamu melewati semua itu ya, dari imigrasi yang pertama, kemudian kamu juga udah lewatin custom, yaitu lewatin barang yang di declare atau enggak, kamu bisa ke pintu exit, dan kamu bisa masuk ke Australia. Welcome to Australia. Saya mau kasih tambahan ya, tips apa saja yang bisa kamu lakukan ketika masuk ke Australia. Yang pertama, ketika kamu masuk ke bandara, dan kamu akan siapin semua gitu ya, kamu be honest. Penting menjawab semua pertanyaan dengan truthfully. Nah, yang kedua adalah kamu jawab dengan singkat, padat, dan jelas. Short dan concise. Misalnya, kamu ditanya-tanya nih, kamu kemudian ke bagian officer yang nanya-nanya terus gitu ke kamu. Nah, kemudian kamu bisa jawab dengan satu kalimat, gitu ya, dengan one sentence. Misalnya, kamu, kayak tadi ditanya, where are you going to stay? Terus, kamu bisa bilang, I'm going to stay at the university accommodation. Misalnya, kayak gitu. Jadi, mereka hanya menjalankan tugasnya mereka ya, sebagai pekerja. Jadi, kamu lakukan saja apa yang mereka tanyakan atau jawab gitu ya, yang mereka tanyakan. Yang ketiga adalah, jangan nervous atau jangan gugup gitu ya. Karena ketika kamu nervous, terus kelihatannya marah, frustrasi, takut gitu ya, mereka itu bisa membaca situasi loh. Jadi, misalnya, ini orang kenapa ya? Kok kayak gini? Apakah ada yang disembunyikan? Apakah ada yang mereka tidak mau kita tahu gitu ya? Jadi, santai aja, nggak usah panik gitu ya. Selanjutnya, kalau kamu datang ke Australia, kamu bisa menyiapkan bag seperti ini atau bag yang sekiranya mudah gitu ya untuk menaruh dokumen seperti paspor, visa, enrollment student kamu, bookingan accommodation kamu gitu ya. Jadi, nah kemudian adalah yang terakhir, bawalah barang yang boleh masuk ke Australia. Nah, sebelumnya saya pernah bahas ya, barang apa saja sih yang boleh masuk ke Australia atau boleh masuk tapi di-declare atau tidak di-declare atau yang sama sekali tidak boleh masuk Australia yang teman-teman bisa cek aja di video itu. Sekian video dari saya. I hope you have a safe arrival in Australia. Semoga teman-teman bisa aman ya, datang ke Australia dengan lancar, smooth, nggak ada halangan dan rintangan apa-apa gitu ya. Dan semoga teman-teman mendapatkan video ini bermanfaat. Nah, kalau begitu teman-teman bisa share, bisa like, bisa follow juga di Instagram di atnura.lami Oke deh, see you in another video. Bye for now. 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 Bye for now.